selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini wajib kita kerjakan jangan sampai kita gak kerjakan tapi insyaallah saya yakin kalau kita selalu duduk di majelis ilmu seperti ini pak kita ngaji saya yakin insyaallah solat lima waktu kerja tapi kalau dia gak ngaji saya gak yakin jadi kalau begitu ngaji itu mempunyai daya tarik yang kuat jadi ngaji itu tarikoh juga tarikoh jalan menuju Allah subhanahu wa ta'amu jadi ngaji itu penting banget jangan sampai kita gak ngaji az-zuhruh pertama adalah solat zuhur waktu ha' dan waktu solat zuhur adalah apabila gelincir oleh matahari sampai kembali kepada bayang-bayang setiap sesuatu yang sama sepertinya selain bayang-bayang istiwa jadi waktu zuhur kalau kita ngeliat ukuran kita gak pake sekarang sekarang ada jam ada handphone otomatis sekarang ada canggih kita ini dulu nih belum ada jam belum ada handphone macam-macam waktunya itu apabila gelincir matahari dia terbit sampai ke atas tengah lurus lalu lewat sedikit sebut dengan gelincir matahari sampai kepada kembali bayang-bayang setiap sesuatu kalau umpama kita tegakkan sesuatu ini sesuatu ini kembali sepertinya selain bayang-bayang istiwa selain bayang-bayang istiwa jadi dia akan ada bayang-bayang ini kalau nanti ada bayang-bayangnya ini ya kan kalau luruskan gak ada bayang-bayangnya ketika nanti ada bayang-bayangnya masuk uang masuk suhu jadi kalau dia lurus aja gak ada belum sampai dia ada bayang-bayangnya nah itu ada itulah namanya waktu suhu kita gak pakai ini udah sekarang ya karena sudah ada waktu sudah canggih sekarang alhamdulillah kemajuan teknologi banyak dampak positif yang kita ambil walaupun banyak juga dampak negatifnya wal asru yang kedua sholat asar waktunya bagaimana waktuha min ba'di wakti zuhri ila maghi misyamsi waktu sholat asar dari mulai setelah waktu zuhri sampai dengan hilang ya sampai dengan suruh matahari jadi waktu asar itu dari mulai setelah waktu zuhur jadi setelah waktu zuhur selesai ya setelah masuk setelah waktu zuhur selesai masuk waktu asar sampai kapan asarnya sampai dengan terbenam matahari sampai dengan terbenam matahari kalau ukurannya bagaimana kalau ukuran itu ya bayang-bayangnya sama dengan ini lalu lewat bayang-bayangnya yang lewat daripada ini masuk waktu asar bayang-bayang ini ya lewat daripada ukuran ini masuk waktu asar panjang bayangnya iya panjang bayangnya lewat dari bendahnya iya masuk waktu asar habis waktu asar adalah terbenam matahari hilang matahari wal maghribu dan waktu maghrib dan maghrib yang ketiga waktunya kapan waktunya kapan waktu maghrib adalah dimulai dari setelah suruh matahari ya terbenam matahari sampai dengan suruhnya terbenam megah merah jadi sampai terbenam megah merah kita juga gak perhatikan ini kita waktu aja waktu isya dan waktu isya mulai ya mimpak di wakti maghrib ila turuh il fajri sodiki dimulai dari setelah waktu maghrib selesai sampai dengan terbit fajar sodik sampai dengan terbit fajar sodik ini waktu solat yang paling lama adalah waktu isya waktu solat yang paling lama waktu subuh dan subuh waktu subuh itu memba di waktu isya waktu subuh itu waktunya dari setelah waktu isya sampai dengan terbit matahari sampai dengan terbit matahari ini ini kita ya gak perhatikan ini kita kebanyakan melihat kepada jadwal yang ada di waktu yang ada di handphone sekarang juga ada waktu abadi jadwal waktu solat abadi insyaallah itu benar jadi sudah mudah maka wajib ini fardu pada segala waktunya atas setiap orang muslim jangan sampai kita gak sembahyang wajib di waktunya kalau udah waktu sembahyang jangan belum waktu udah sembahyang jangan atau juga azannya sama udah waktu baru azan jangan belum waktu azan gak azan aja masuk azan juga panjang masuk udah waktu jangan begitu mesti udah masuk waktu baru tapi kadang juga waktu azan udah lewat berapa menit baru azan kita harus tepat waktu kecuali kita ada sesuatu kalau adanya kita solatnya agak telat sebaiknya azannya jangan di speaker dah gak usah pakai speaker kalau udah telat banyak sampai setengah jam takutnya nanti ada fitnah balikin yang balik orang yang balik balik kalau segi umur umur 15 tahun kalau lihat dari keluar sperma ya biar bisa keluar sperma ngimpi ya dia ngimpi basah ini seseorang anak laki walaupun belum 15 tahun dia udah termasuk balik apalagi zaman sekarang orang banyak sekarang banyak tontonan tontonan yang begitu dia sudah keluar sperma walaupun belum 15 tahun ya umur 12 tahun 10 tahun sudah jadi balik wajib buat dia solat gak boleh gak akilin orang yang berakal orang yang suci berakal berakal ini orang yang tamis tamis berakal jadi kalau gak berakal enggak siapa orang gila gak berakal gak wajib solat orang pikun berakal gak enggak ilang kita baru datang dibilang ini orang yang ngutang sama gue saya pernah datang begitu datang kepada seorang yang pikun dan langsung kita ditempat ini orang yang pernah ngutang sama gue kita bingung toh hirin lagi suci ini kita suci harus diperhati suci suci daripada air suci daripada nipas wajib ini untuk orang perempuan jangan sampai gak sembahyang alhamdulillah orang perempuan kita pada ngaji intinya ngaji dah insyaallah orang perempuan kita ngaji alhamdulillah kita menggaji biasanya ya orang ngaji oh dia gak ngaji aja itu sembahyangnya males males boleh bawa cek boleh orang yang kakak duduk di majelis ilmu lihat dia punya sembahyang males 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 saya pernah ngecek mahasiswa saya mahasiswa saya waktu itu pelajaran tentang sholat saya tanya disitu apakah anda sholat jawab dengan jujur nilai ini bagus tidaknya bukan sholat tidaknya tapi jujur tidaknya banyak yang gak harus sembahyang alhamdulillah saya sembahyang cuma subuh doang belum itu begitu banyak sekali banyak yang gak sembahyang nah ini kenapa ini gak duduk di majelis ilmu jadi duduk di majelis ilmu kayak gini kuat makanya anak kita suruh ngaji pokoknya ngomel kalau anak kita gak ngaji orang betawi kan begitu bang haji seplet saya saya kalau bapak saya kalau ngaji takut banget galap saya di rumah bocah nangis kita ajarin ngaji saya bilang abie abie gak bakalan berhenti mau ngajarin ngaji ya abang sekalipun abang nangis biar kenceng nangis biar kenceng biar lama abie tetap ngajarin lama lama-lama diam juga dia capean capean jadi kita harus tegak sekali namanya ngaji ya jangan juga anak digubungin sampai enggak berkeras kita jangan kesian anda ya jangan keras kita maksudnya tegas kita bukan keras tegas kita dalam masalah ngaji biar jenangi sekarang daripada nangis nanti 20 tahun kenapa kita tanggung jawab murid itu tanggung jawab buru anak lebih tanggung jawab lagi kan murid kan pemberian dari Allah dikasih sama Allah diamanatin sama Allah ini jagain ini ajarin yang gerakin kita siapa Allah anak itu lebih-lebih tanggung jawab kita lebih-lebih tanggung jawab kita nanti dua yang akan ditanya di akhirat yang akan grembingin kita bahasanya dua kita daripada ngaji itu istri sama anak istri sama anak grembingin kita untuk minta diambil haknya minta diambil haknya kepada suaminya kepada ayahnya yang kagak ngajarin dia agama jadi kita bersikeras lagi nanti sudah gede yang dipakai di masyarakat yang mana ilmu agama apa ilmu umum agama bukan berarti ilmu umum kita nafikan enggak tetap kita pakai ilmu kita ambil kita cari karena ilmu ilmu Allah semua tapi yang paling pokok adalah ilmu agama ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paling pokok bapak habibit bapak habibit presiden kita yang keberapa keempat beliau pernah mengatakan bahwasannya bahwasannya andai kata dulu beliau disuruh pilih untuk cari ilmu apa disuruh pilih beliau akan pilih ilmu agama BGA BABB kurang apa pintarnya luar biasa IQ di atas rata-rata dulu BGA Habibit jadi acuan jadi orang pintar jadi Habibit gitu sekarang nunggu lagi karena sudah terkontaminasi kemarin jadi presiden itu beliau sampai mengatakan itu andai kata disuruh pilih mana ilmu bikin pesawat apa ilmu agama dia akan pilih ilmu agama jadi rupanya beliau telah membandingkan mana nikmatan belajar ilmu agama dengan ilmu pesawat enakan nikmatan ilmu agama maka yang sudah belajar ilmu agama bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala syukuri syukuri apa yang Allah berikan kepada kita ilmu agama begitu pula orang tua yang sudah merasakan mendidik anak ketika anaknya tidak diajar ilmu agama bagaimana itu perbedaannya jauh bilanginya rada ribedan yang gagal agamanya tapi yang sudah belajar agama dia agak mudah diarahkannya ilmu agama ada sementara orang mengatakan kalau belajar ilmu agama nanti nggak bisa nyari duit eh tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti kita nggak kerja bukan kita cari tapi jangan ketika kita cari hati kita ketakutan kagak dapat duit ketahualah yang berikan kita makan adalah Allah berikan kita rezeki adalah Allah tetap kita bekerja kita usaha tapi yakinlah yang kasih rezeki itu Allah jadi ilmu agama dulu saya masih kecil ditanya ketika lulus SD lulus SD mau kemana man mau ngaji aja saudara ketawa miring gitu tapi ketika Alhamdulillah ini baru mereka sadar bukan ngaji sama guru kita ngaji aja kalau beliau kan nyuruh orangnya semangat semangat banget ngaji aja itu karena belum tahu tapi ketika udah tahu yang namanya ilmu agama Masya Allah nikmat ilmu agama ada orang tua orang tuanya kepengen anaknya ilmu agama tapi anaknya gak mau setelah udah besar anaknya baru menyesal coba dulu gue mau disuruh sama orang tua ada juga anak bagaimana babak emaknya ya kata babak emaknya ilmu agama aja belajar anaknya patuh aja iya mak Alhamdulillah didorong ketemu gurunya mau bahagia nikmat ilmu agama kita semakin tua kalau belajar ilmu agama semakin dipetik hasilnya dan kita belajar ilmu agama semakin tua kita semakin nikmat mampu kita ibadah kepada Allah coba kalau orang umum semakin tua ya ya dari kalau orang belajar agama semakin tua semakin kita menikmati hidup kita kita bisa ibadah dengan ilmu kita dan orang lain mencari kita menikmati kita bermanfaat untuk banyak orang semakin tua sama medokter dokter kalau semakin tua itu pengalamannya lebih tinggi daripada dokter yang baru begitu pula kiai ulama semakin tua dia semakin ilmunya ilmunya banyak semakin tua begitu pula kita belajar ilmu agama semakin tua ilmu kita semakin dipanggil tapi kalau belajar ilmu umum ya ilmu umum bukan berarti ilmu itu tidak usah kita pelajarin kita pelajarin maksudnya jangan sampai umum saja agama kita tinggal kita kita bekerja dalam hal umum makin tua makin dilemparkan maaf pak sudah pensiun dipulangin ke rumah tapi kalau orang belajar agama makin tua tolong minta airnya ini ini apa hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang belajar ilmu agama memang susah memang susah tapi nanti kalau Allah sudah kasih mudah semuanya cita-citain anak kita biar belajar ilmu agama dorong bagaimana supaya anak kita biar bisa ilmu agama kita orang tuanya pertama ibadah binapsika dahulukan dengan dirimu berikan contoh dirimu buat anak-anak cintai orang-orang salah deketin orang-orang salah duduk di majlis ilmu diantara kita deket orang-orang salah insyaAllah nanti anak kita juga jadi sholah jadi jangan khawatir anak kita belajar agama justru ketika dia belajar agama hati kita tenang ketika kita meninggal kita tinggalin tenang tapi kalau dia gak punya ilmu agama kita tinggalin bingung kita saudaranya banyak duit yang ditinggalin banyak berantem tapi kalau punya ilmu agama enggak saya punya jamaah orang tuanya ninggalin harta banyak kata dia ini siapa yang mau ngambil nih harta warisan kalau abang udah cukup abang udah punya masalah malah gak mau bener tuh bang haji gak mau silahkan ambil siapa yang butuh ambil abang enggak abang udah punya ini udah banyak subhanallah kenapa tuh belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama jadi ini belajar ilmu agama iya karena harta tuh bakal kita tinggal harta kita yang kita bawa yang mana yang kita sedekah harta kita yang kita bawa itu yang kita sedekah itu yang kita bawa yang 5 ribu makanya sekali sekali sedekah biar banyak 5 juta 10 juta kalau duitnya banyak kalau duitnya dikit sedekahnya dikit jadi kalau duitnya dikit sedekahnya dikit duitnya banyak sedekahnya banyak yang jelas jangan pun nangga sedekah kenapa karena itu duit yang kita akan membawa di akhirat dan sedekah jangan nungguin kaya keburu mati ketahuilah bapak ibu sekalian duit ini adalah titipan Allah percaya itu harta ini titipan Allah dikasih kita sama Allah pegang pegang kalau memang butuh makan belanjain nanti saya akan tanya kamu semua ditanya nanti mau harta yang kita gunakan nanti bakal ditanya dimana kita dapetin kita gunakan untuk apa niatnya apa kata Imam Ghazali tiga pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita bisa dijawab apa kagak tentang harta dari mana duitnya motor beli buat apa pakai buat apa niatnya apa ditanya kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin Masya Allah emang kagak takut saya karena tahu begini pak saya punya kolom di rumah saya niatin ya Allah saya bikin ini buat ini ya Allah kolom saya dari dua di depan sama di belakang kalau yang di depan ya buat biar hati terhibur karena kita kan ngajarin mulu santri gak kemana-mana ngajarin santri aja kayaknya gimana rasanya biar hati yang di belakang itu bikin kolom buat sedekah jadi ikannya ntar buat sedekah santri yang bersihin ikannya buat sedekah udah gede sedekahin udah gede sedekahin saya ngomong bikin kolom saya ngomong saking apa saking takut nanti dipertanggungjawabkan di akhirah semua begitu ya faya rumuh hukumnya aram kita kembali takdimuha mendahulukan sholat wakti atas waktunya jadi jangan sampai belum waktu udah sembahyang aja wata'akhirwa dan mentakhirkan waktu anhu ya mentakhirkan sholat anhu daripada waktunya li ghairi uzrin karena ya bagi tidak uzur jadi kalau uzur boleh berarti kita lagi sakit berat umpama umpama kita sakit sakitnya ya Allah berat banget kalau sembahyang kita takhirin pak zuhur di akhir waktu asar di awal waktu boleh kita lagi sakit masalahnya jadi kayak seperti jamak kita lagi sakit enggak enak itu berat banget kan suka begitu manusia itu boleh mentakhirkan bukan meninggalkan ya oh kita gak sembahyang jangan berat banget dia apa namanya sholat itu wajib sepanjang akal kita masih ada tapi sesuai dengan kemampuan kita kita bisa diri kita bisa duduk duduk kita bisa berbaring berbaring kita bisa terlentang terlentang ya kalau kita gak bisanya berbaring berbaring bisa pakai mata doang pakai mata doang pakai mata gak bisa di hati aja ya tetap semahyang waktunya pun tetap begitu jadi dia sholat itu begitu modelnya jadi kalau kita gak bisa yaudah kita semampunya kita apa nih ya kalau diri jerodongan jerodongan sempoyongan duduk aja gak mampu juga ya berbaring aja jadi ma'amkan semampu mungkin saya pernah sholat pak encing naik apa naik naik mobil naik mobil naik mobil pribadi naik mobil naik pribadi di tol apa di jalan biasa jalan biasa masih bisa kita atur kalau memang kita gak sengaja insya Allah dimaaf ya soalnya kita pribadi kalau pribadi itu kita bisa atur insya Allah bisa atur kecuali kita gak sengaja manusia ketika kita jalan berada kita di atas tol itu tuh bang Haji yang panjang banget tuh ah sekarang kan banyak yang tol panjang tuh macet masya Allah dari sebelum maghrib sampai masuk isya sampai lewat isya kita tinggalkan isya insya Allah makfum kenapa kita gak kuasa disitu ya gak bisa berhenti ya tapi kalau di pinggir jalan ya di pinggir jalan kita jalan biasa ya kita itu insya Allah ya kalau kita atur insya Allah bisa insya Allah bisa kalau di pinggir jalan biasa ya pokoknya lihat aja kira-kira kita bisa gak ya Cing Haji lebih tahu daripada saya keadaannya ya 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 kita kodok nanti nah kodok sambil istighfar dah astagfirullah ya 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 kalau kita pengen ke Tanjung Periukan ke jalanan insya Allah itu kalau kena macet Allahu Akbar itu saya pernah khutbah di cempaka putih ini yang menyebabkan saya berhentiin semua khutbah saya khutbah saya saya berhentiin semua gara-gara itu dijemput dari sini jam 10 orangnya datang kemari sama saya jemput saya ke sana jalan ini itu cempaka putih yang jalan tol panjang itu yang macet di atas gak bisa jalan Allahu Akbar ya maset total begini udah begini aja kita gimana begitu sampai suara jam berapa jam 1 nah ini insya Allah di ma'am kenapa ya kita gak bisa ngapain-ngapain di atas aja di atas udah hari Jumat itu tuh pas begitu tuh saya saya berhentiin saya khutbah semua berhenti semua khutbah saya dimana-mana saya berhenti orang mau ngelamar sama saya khutbah gak mau saya trauma saya semua yang deket yang jauh saya berhenti awal-awal tuh masjid kebenjur minta saya khutbah itu juga saya gak mau sampai 3 kali datang 3 kali minta saya dulu almarhum Saud Abdul Rahman Haji Adot setahun tahun pertama tahun ketiga kedua tahun ketiga ditulis aja sama dia itu ada jadwalnya bukan mau saya jadi khutbah bukan dipaksa saya saya gak mau jadi khutbah jadi disuruh khutbah jadi jangan kepengen khutbah banget dia pengen jangan biar orang suruh kita saya prinsipnya begitu bahkan kalau dia yang suruh saya ogah-ogahan yang lain dulu kenapa nanti kita tanggung jawab omongan kita kalau kita disuruh sama orang insyaallah nasihat kita masuk sama orang tapi kalau kita mau maju sendiri itu nasihat kita gak masuk omongan kita omongan kita ada nafsu disitu nafsu disitu ya kemarin belum lama nih seminggu lalu ada orang ngelamar saya untuk khutbah kata saya yang lain dulu dah murid saya mau murid saya saya tawarin murid saya mau gak saya aja dah dua hari yang mana saya kalau sunjuk jadwal saya udah penuh yang ini ada ini ada gak bisa dia emang saya gak mau kalau bisa yang lain aja jadi kita yang begitu tapi bukan berarti kita nolak gak mau sama sekali bukan artinya jangan sampai kita yang mau mendaftarkan diri biar orang yang minta sama kita jangan nafsu yang berperan tapi lillahi ta'ala yang berperan insyaallah dengan begitu nanti kita berkhutbah masuk ke dalam hati bisa diamalkan oleh orang banyak dan kita ya bukan cari dunia kita bukan cari dunia tapi kita mengamalkan ilmu ya kita lanjutin nah ini penting maka jika datang oleh penghalang penghalang itu seperti head penghalang nipas ka'aidin seperti nipas ini penghalang penghalang solat setelah setelah berlalu min wakti daripada waktunya sesuatu yang dapat meluaskan akan solat itu melakukan dan suci bersuci linnah waktunya bagi seumpama orang yang selalu keluar kencing ya seumpama itu dia kan agak lama tuh lazim mengkotok wajib mengkotoknya ya gimana tuh jadi umpama ya dia antara-antaran sembahyang udah masuk zuhur Allahu akbar Allahu akbar udah azan ntar udah sampai itu umpama azan umpama jam 12 tepat sampai setengah satu belum juga dia solat lalu jam setengah satu datang head ini kan itu ukuran itu solat udah kemudian bersuci udah itu selesai banyak jam setengah satu datang head maka nanti itu perempuan dia kodok lazim mengkodok solatnya bu paham gak yang dengerin yang dengerin yang paham yang ngobrol gak paham bu paham gak jadi 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 kalau nih bu dengerin kalau umpama nih orang perempuan azan Allahu akbar Allahu akbar jam umpama zuhur udah azan kata nih orang perempuan udah azan alhamdulillah tapi ntar dulu dah kemudian jam satu jam setengah satu jam setengah satu dia belum sembahyang juga jam setengah satu datang darah head ya head ibu sholat zuhurnya dikodok faham dah bu itu yang kemarin kemarin kalau belum dikodok dikodok oh yang masih rupanya ada yang udah gagah head lagi yang kedua atau hilang penghalang ini hilang kalau tadi datang kalau ini hilang hilang penghalang dan sungguh tersisa minal wakti daripada waktu tersisa tersisa waktu sekedar takbiratul ikhram ya la zi maka wajib dia mengkodok tersalah wajib dia mengkodok tersalah jadi umpama bagaimana hilang penghalang dia lagi head nih dia lagi head ketika lagi head hilang tuh dimana hilangnya di waktu yang sekedar bisa takbiratul ikhram masuk waktu umpama waktu asar sholat asar sholat asar umpama tepat jam tiga umpama jam tiga kita pakai waktu aja jam tiga ukuran takbiratul ikhram bisa ya apalagi kalau umpama lebih umpama lebih dah terhadap umpama ya jam tiga lewat satu menit satu menit jam tiga lewat satu menit berhenti darah head berhenti darah darah headnya berhenti ya hilang penghalang sekedar daripada waktu yang sekedar bisa takbiratul ikhram ya maka wajib dia jadi hilang penghalang sungguh tersisa daripada waktu bukan begitu jadi bukan jam tiga jam tiga kurang itu ya umpama waktunya jangan itu dah waktunya waktu maghrib waktu maghrib mau maghrib mau maghrib kurang satu menit mau maghrib ini aja waktunya kita beri contoh ini aja biar nanti enak waktunya maghrib kurang satu menit asar tinggal satu menit lagi asar tinggal satu menit lagi waktu asar ya kemudian masuk kita kita gak mungkin satu menit satu menit dua dikit banget lima menit dah lima menit sebenarnya satu menit taklut bisa biar lebih mudah lima menit selesai kita 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 kan untuk mandi gak cukup untuk sembahyang asar keburu masuk waktu asar maka nanti dikodoh yang mana waktu asar pertama kemudian wakadha dan begitu pula makobla waktu yang sebelumnya injunyatmaa jika bisa dijama bersamanya waktu asar dan waktu zuhur paham jadi yang bisa dijama yang bisa dijama adalah asar sama zuhur maghrib sama isya nah kalau umpama gak bisa dijama dengan yang lainnya umpama waktu contoh yang tadi sebelum dia selesainya sebelum umpama sebelum sebelum asar asar lima menit lagi selesai itu darah headnya selesain darah darah headnya selesai darah headnya dia mandi gak cukup keburu masuk waktu asar maka nanti yang dikodoh cuma waktu zuhur aja asar biasa subuh gak usah begitu juga contoh lagi umpama dia selesai dia selesai waktu isya sebelum isya selesai sebelum isya kurang lima menit kurang lima menit kurang lima menit selesai darah headnya dia mandi gak cukup untuk sholat keburu masuk waktu isya nanti dikodoh yang mana dikodoh maghrib doang asar kagak kenapa karena yang bisa dijama maghrib sama isya gak bisa dijama maghrib sama asar lain waktu paham ya waktu malam isya dengan maghrib waktu siang asar dengan zuhur subuh sendirian gak ada temannya paham itu ya ini orang perempuan gak paham ya kalau ngaji ya apa namanya senen udah paham ya ini mesti paham ini ini banyak yang kayak begini ini orang perempuan yang banyak kodohnya ini suami wajib kasih tau wajib kasih tau kalau begini begini neng begini tanggalan dua oh iya oh iya ibu ini kita harus perhatian tentang ini ini ibu-ibu harus ngerti istri-istri kita harus ngerti gak boleh gak ngerti wajib kita bilangin ajak ngaji aja kita punya bini ntar bilanginnya enak ngerti gak neng tadi neng gue kagetau bang kata abangnya gue juga kagetau juga tapi insyaallah pak kalau ngaji ngerti insyaallah nikmatnya itu ngaji suami istri ngaji itu nikmat sekali jadi apa nikmat jadi antaranya kita gak nasihatin istri kita sudah ternasihati di rumah tinggal tembak pulang bukan gue bilang apa kan makanya neng enaknya begitu iya bang biasanya orang perempuan ya ama gurunya lebih batu wallahu'alam misawa fazuri laki laki iya lain o pasi laki an iya Terima kasih.